Dinas Sosial Kota Sukabumi memberikan pembekalan keterampilan kepada para bekas pengguna nabza berupa bimbingan teknik dan kursus keterampilan memperbaiki telepon gegam. BIMTEK tersebut dibuka langsung wakil wali kota Sukabumi, Andri Setiawan Hammami, di awal, maksud kami di aula kantor Dinsos Kota Sukabumi. Puluhan mantan pengguna narkotika dan zat aktif mengikuti pelatihan keterampilan yang didadakan Dinas Sosial Kota Sukabumi. Pelatihan keterampilan memperbaiki telepon gegam ini diharapkan dapat mencegah para pengguna nabza kembali ke jalan yang salah. Pemerintah berharap usai mengikuti pelatihan ini mereka bisa terlepas dari ketergantungan nabza. Wakil wali kota Sukabumi mengatakan sampai saat ini jumlah pengguna nabza masih cukup banyak. Melalui BIMTEK pendidikan dan latihan, eks pengguna nabza dapat dibangkitkan rasa percaya dirinya. Mereka merasa mendapatkan perlakuan dan perhatian yang adil dari para instruktur dan pendamping dari Dinsos. Sementara itu pelaksana tugas Dinas Sosial Kota Sukabumi Wahyu Kahudi menjelaskan sebagian besar para peserta BIMTEK masih berumur remaja dan jumlahnya mencapai belasan orang. Diharapkan dengan diberikannya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan teknis untuk bekal hidup mereka di tengah masyarakat.